Halo guys, balik lagi sama kita di podcast Somasi, sekadar obrolan mahasiswa. Bersama saya, Iqbal, ditemani oleh dua teman saya, Dennis dan juga Bari. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan soal kenapa bukan hakim. Ini soal-soal hakim nih. Kalo ada orang yang kerja hakim, kenapa dia mau jadi hakim? Kok mau-mau aja gitu. Mungkin pendapat lo berdua itu gimana? Kenapa ada orang yang mau jadi hakim? Kalo gue sendiri, orang tau ya, kalo sepengahatauan gue kan hakim itu PNS. Mungkin Dennis lebih tau kali ya. Oke, jadi tadi Bari sempet ngomong kalo misalnya hakim itu PNS ya. Sebenernya nggak juga sih. Karena tau gue nggak mesti lo jadi PNS dulu, terus jadi hakim. Tapi mungkin kalo misalnya orang mau ditanya kali ya, lo kenapa mau jadi hakim gitu. Mungkin kalo misalnya buat gue, kayaknya mereka bakal mikir kayak hakim itu kayak simbol dari hukum kali ya. Jadi kayak ya keren aja gitu, jabatannya itu prestis gitu. Jadi karena prestisnya ya. Zaman dulu kan dibilang tuh hakim itu perwakilan suara Tuhan ya kan? Bener-bener banget. Bener banget. Tapi kenapa ya kalo sekarang-sekarang tuh kok kayaknya orang males jadi hakim mungkin karena apa? Ada faktor apa gitu? Kalo menurut gue yang dibilang Iqbal tadi baru saat kayak hakim itu adalah tangan kanan Tuhan gitu kan? Itu kayaknya memberikan dampak yang seperti pedang bermata dua gitu kan? Ada positifnya karena menimbulkan prestis ya kan? Ada juga negatifnya. Orang jadi kayak, aduh berat nih untuk jadi hakim. Karena kita mewakilkan Tuhan. Bener. Kalo kemarin tuh kalo gak usah kita sempet ngasih questioner ya buat tiga angkatan di FAW gitu. Soal pekerjaan yang mereka minati nanti setelah lu jadi sarjana hukum. Itu udah hasil tuh kayak gimana tuh kalo boleh di-sharing tuh hasil riset dan hasil questionernya gitu. Jadi saudara Deniz nih yang maha mengerti. Iya kebetulan ya kita bikin adalah survei kecil-kecilan gitu terkait dengan kalian kalo misalnya udah lulus mau jadi apa sih sebenarnya gitu. Kalo misalnya dari hasilnya sendiri, hakim itu dikit banget dicurah dia. Karena kayak sekitar 50%nya itu mau menjadi corporate lawyer. Dan kayak sisanya itu kira-kira mereka banyak yang mau jadi profesi lain yang bukan hakim gitu. Hakim bisa dibilang kayak cuman, wah berapa ya? Kecil banget deh kecil. Nah itu kira-kira kenapa itu? Kok jadi cuman gitu ya kenapa ya? Mungkin kalo misalnya melanjutkan yang stigma tadi ya terus habis-habisnya yang kayak peran hakim juga ya kita tau lah ya kayak hakim tuh kalo misalnya orang salah dia yang masukin penjara gitu kan ngomong kasar. Itu kan sebenernya pressure banget kan ya buat orang yang mau jadi hakim itu sendiri. Terus tapi harus kita kayaknya harus liat juga sih di bagian mungkin mata kuliah yang diajarin kalian. Ini gue sekalian nanya juga sih sama kalian kayak selama ini perspektif yang dibawain di mata kuliah FAW itu gimana sih sebenernya? Soalnya kalo misalnya buat gue sendiri, gue jarang banget ngeliat mata kuliah yang emang ngebawain perspektif dari hakim gitu loh. Jadi misalnya kita mau, kita, jadi kalo misalnya di FAW itu aja, itu ada satu matkul namanya praktek hukum pidana ya kalo gak salah. Dan dia itu tuh kayak pada saat kita belajar pake pasal apa yang bener aja pun itu tuh kayak membawanya dari perspektif jaksa gitu loh. Kalo yang lain gimana? Menurut kalian gimana? Gue setuju sih sama teknis. Gue juga merasakan apa yang dirasakan oleh teknis kalo misalnya memang di FAW yang kita, apa yang gue alami ya. Memang pada mata kuliah-mata kuliah seperti prapit, seperti praktek hukum perdata, praper, habis itu juga ada kapit ya yang itu menganalisa putusan pidana itu, apa sih kepanjangannya. Itu juga cenderung melihatnya dari perspektif antara jaksa atau penasihat hukum memang gitu. Jarang sekali kita melihat dari perspektif hakim. Baru-baru yang bener-bener dari perspektif hakim kayaknya cuma putusan akhir gak sih? Tugas-tugas baru-baru ini. Iya kan? Gitu loh. Gak ada tuh kita diajari BBA atau gimana hakim menilai, gitu sih. Gak ada gitu sih. Kita ada 6 semester nih kan di FAW, tapi kita dapet perspektifnya cuma perspektif dari penasihat hukum atau lawyer gitu. Karena emang kita udah didoktiin buat cari duitnya dari situ kali ini. Kita pernah gak sih dapet dosen tamu yang hakim tuh pernah gak sih? Kecuali yang kemarin paling ya? Iya cuman untuk beberapa mata kuliah tertentu. Iya. Bener-bener. Jarang banget sih. Entah dari FH-nya yang emang jarang menghutang atau emang dari hakimnya jarang yang menerima. Bener. Atau karena kurang alumni jadi hakim? Iya-iya. Bener sih, gak salah, gak salah. Karena orang yang alumni yang hakim tuh kayaknya buat kita tidak punya idola ini juga ya. Kalau tuh, wah orang jadi hakim loh. Gak punya role model jatuhnya berarti. Betul. Kalau setelah kita ngeliat cutting, wih cutting ini nih kerja di longform ini loh. Iya kan? Tapi, kalau jarang kita liat ada orang, Wih, KTGT jadi hakim di pengadilan ini loh. Jarang sih, bener-bener. Ngomong kayak gitu. Kayaknya gue pikir-pikir gak ada tuh yang bilang, Wah, gue cita-cita gue pengen jadi kayak bagir manan. Iya, bener. Gak. Gak ada ya? Gak ada sih. Gak pernah, mungkin ada, tapi gak pernah terdengar. Lu pengen jadi siapa? Wah jelas dong. Hotman Paris. Bahkan yang Hotman Paris itu, Kalau boleh kasih fakta sedikit ya, Ada beberapa orang yang emang disurvey kita yang kemarin kita tanyain, Halusannya apa? Ada yang bilang kayak, Bener, saya mau jadi Hotman Paris bang. Dia bilang kayak begitu. Kebiasaan. Emang ya? Emang. Emang ya? Emang ya. Jadi, masa hukum tuh terlalu jauh dengan UUD ya. Ujung-ujungnya duit. Bener banget. Bener banget. Terus kita lanjut nih kan. Ini kalau kita ngomongin balik ke Hakim gitu kan. Hakim itu kan kayak pekerjaan yang prestisius, Yang menurutkan nasib seseorang gitu kan. Tapi, Kira-kira apa ya? Manfaatnya kita jadi Hakim, Misalkan gitu. Jangka karirnya kali ya. Karena kalau misalnya, Jangka waktu karirnya ya. Karena kalau misalnya, Misalnya ya kayak Hakim itu tuh, Bahkan sampai umur 50, 60, 60-an gitu, Mereka tuh masih bisa gitu loh, Bertindak sebagai Hakim gitu. Dan sebenarnya ya, Sebenarnya gue kurang tahu juga nih, Kalau misalnya ada, Pensiunnya kapan gitu. Tapi kalau misalnya sejauh ini yang gue lihat, Hakim itu banyak juga yang udah mulai, Yang udah tua, Terjadi Hakim gitu. Karena juga, Salah satu, Persyaratan untuk jadi Hakim kan, Lu mesti, Mencapai umur terlentu, Yang, Dimana saat lu udah mencapai umur itu tuh, Disebut, Lu itu udah bijaksana gitu. Ya, Orang makin tua pasti makin bijaksana dong. Jadi kayak, Jangka waktu, Karirnya itu tuh panjang gitu loh. Jadi kayak, Itu juga bisa, Ngebantu, Seseorang itu, Untuk yang kayak, Ya mungkin, Lu juga bingung gitu, Ntar gue pensiunin ngapain ya, Dengan jangka waktu karir yang lebih panjang, Lu bisa punya waktu yang lebih banyak gitu, Untuk bikin hal-hal kayak gitu sih. Benar-benar. Gue juga pengen nabahin, Kalau HGPNS, Ya, Benefitnya, Kayak PNS, Seperti umumnya memang, Gitu kan, Paling, Ya, Jaminan segala macem, Tentang, Ya, Tunjangan, Gitu kan, Dapet bonus, Terus bisa, Ke calon mertua, Calon mertuamu, Apa ya calon mertu, Ke calon mertu, Calon menantumu, PNS gitu, Oh iya, Kayak biasanya gitu, Banyak yang, Apa yang, Mungkin mindset-mindset, Yang orang-orang kampung, Atau orang jaman dulu, Kali gitu ya, Soal, Calon mantu, Yang sempurna, Adalah PNS gitu, Betul, 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 Kalau sekarang, Kalau matu sempurna, Ada yang, Duutnya banyak, Punya saham di mana-mana, Oh iya, Itu sih, Itu sih, Gitu sih, Paling ya, Tadi kan, Dibilang tuh, Karena, Di EVA tuh, Kita jarang buat, Tepet perspektif hakim, Di mata kuliah, Tidaknya tuh, Efek, Selanjutnya, Kalau ini terus ada, Apa gitu, Kau bener-bener lu padat tuh, Kalau, Kalau buat gue sendiri sih ya, Balik lagi, Karena kita nggak tahu, Kita nggak mau gitu loh, Kan kita nggak tahu nih, Kita cuma tahu doang nih, Hakim kerjaannya begini, 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 Maksudnya, Dalam hal undang-undang, Dia tuh ngapain gitu loh, Cuman kan ya, Namanya, Yang kayak, Pengetahuan terkait dengan hakim, Yang kayak pressure-nya lah, Atau yang kayak, Apa yang harus dikorbanin gitu loh, Jadi hakim gitu, Otomatis kan, Dengan hal-hal yang kayak gitu, Kita nggak tahu, Kita jadi skeptis sama, Profesinya, Otomatis kita juga jadi, Males gitu loh, Jadi kayak, Ah, Ngapain sih gue jadi hakim gitu, Ngapain gue perlu, Jadi hakim, Yang, Setahu gue juga pun, Kalau misalnya hakim-hakim muda, Itu banyak yang dipindahin, Ke daerah-daerah kecil ya, Terus abis-abis yang kayak, Daripada gue jadi kayak gitu, Mending gue jadi, Corporate Lawyer mungkin, Atau in-house council, Atau, Ya, Semacamnya yang kayak begitu, Yang lebih, Secara keuangan juga, Lebih aman, Tapi, Emang ada plus minus-nya juga sih, Di antara masing-masing profesi itu, Itu sih memang, Kalau misalnya kita, Ibaratkan gitu ya, Kalau misalnya lu lagi, Ke laut gitu, Lu gak tau nih, Lautnya seberapa dalam, Lu pasti, Lu pasti ogah dong, Untuk lompat ke laut, Gitu kan, Gue aja gak tau nih, Dalam atau enggak, Atau lu lagi naik motor, Pas itu di depan lu ada, Ada genangan gitu kan, Lu gak tau nih, Berapa dalam di genangan, Pasti lu, Gak mau, Ngelewatin itu kan, Ya kayak gitu, Sama kayak hakim, Kalau lawyer kan, Orang tau lah, Apa itu, Gimana lawyer, Gimana, Karena, Bukan cuma karena, Infonya yang banyak, Tapi, Karena, Banyak juga cutting yang, Jadi lawyer, Gitu kan, Jadi dia, Bisa nanya ke cutting, Bisa nanya ke ini, Bisa nanya, Keluarga mungkin, Kalau ada yang jadi lawyer, Macam sih, Pas itu juga bener, Tata Dennis yang, Apa, Banyak hakim yang, Hakim-hakim muda, Di, Pindah-pindahin dulu, Ke daerah yang, Kayak kemarin aja, Hakimnya di daerah mana, Kemarin, Yang prafil, Daerah, Daerah, Timur juga kan, Iya, Di daerah timur juga bener-bener, Iya, Mungkin dari hal yang, Banyak dari itu, Bisa gue simpulin, Bahwa, Menjadi hakim itu, Ada sebuah pilihan juga, Untuk, Nanti, Para salon sarjana hukum, Gitu kan, Bagi yang tidak ingin, Bekerja sebagai, Lawyer mungkin, Atau dari, Apa, Kalau dari tadi tuh, Yang, Questionnaire yang sebaik kecil itu pun, Ingin menjadi hakim itu, Sangat dimungkinkan itu, Jadi pilihan, Bekerja mereka nanti, Dengan pekerjaan yang stabil, Bagus itu, Sebuah pilihan yang bagus, Itu aja yang kita obrolin hari ini, Tunggu kami di episode Somasi selanjutnya, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih,